Kok gak kapok-kapok, viral wanita injak-injak Al-Quran, bakar bendera Indonesia dan hina Garuda Pancasila, segera ciduk Pak Paul, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Publik kembali digemparkan dengan munculnya video penghinaan kepada kitab suci Al-Quran, bendera merah putih Indonesia dan lambang negara Garuda Pancasila. Dalam video yang beredar hingga viral di media sosial, seorang wanita tampak membakar bendera Indonesia dan menginjak-ninjak Al-Quran. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun bernama Ani. Dalam sejumlah video terpisah, wanita itu menghina Al-Quran dan membakar bendera merah putih serta menghina Garuda Pancasila. Dalam video lainnya, wanita yang sama juga terus-menerus menghina Al-Quran dengan kata-kata yang kotor. Berikut, wanita tersebut berkata sembari terus merekam video seperti dikutip dari terkini ID dari pojok 1 selasa 29 Juni 2021. Lihat ya, ini Al-Quran terbuat dari kotoran anjing. Wanita itu terus-menerus mengulang kalimat yang diucapkannya. Lihat nih ya, ini terbuat dari kotoran anjing, sampah ini. Dia berkata, Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing, ini kepunyaan yang beragama Islam, lihat ya. Lihat ya, tuh gue injek-injek dulu ini, gue injek-injek dulu baru gue videoin, sambung dia. Selain itu, wanita tersebut juga membakar bendera merah putih yang terbuat dari plastik. Awalnya ia menunjukkan bendera itu di depan kamera. Dia berkata, nih lihat ya benderanya, ini bendera sampah, sampah layak diinjak-injak, layak dibakar. Nih lihat, ini udah gue injek-injak ini, ini bendera Indonesia ini ya. Wanita itu kemudian mengulang-ulang perkataannya, bahwa ia sudah menginjak-injak bendera merah putih. Dia berkata, sekarang tinggal bakar, tuh lihat gue bakar ya, tuh lihat gue bakar, gue bakar, gue bakar tuh. Ujarnya Girang, sembari menyalakan korek untuk membakar bendera tersebut. Selain menginjak Al-Quran dan membakar bendera Indonesia, wanita yang memakai penutup kepala putih itu juga menghina lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dalam sebuah video yang diunggahnya, wanita itu memperlihatkan sebuah kakak alias kartu keluarga. Ia menunjukkan bagian belakang kakak yang bergambar Garuda Pancasila, kemudian menyebut kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan karena ia dipukuli. Dia berkata, tuh lihat ya, kepalanya itu ke samping, ini kepalanya ke samping karena sudah gue tabokin. Lihat ya, tuh lihat, Pancasila, Garuda lambang negara Indonesia, gue tabokin makanya nengoknya ke samping, kata dia. Menanggapi video tersebut, Mabes Polri memastikan tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hal itu disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irijian Polisi Argo Yuwono, saat dikonfirmasi wartawan pada Senin kemarin, 28 Juni 2021. Kata Argo Yuwono, kita selidiki, modiar. Penghinaan terhadap simbol negara dalam bentuk hukum positif jelas merupakan sebuah tindak pidana. Tindakan penghinaan lambang negara termasuk ke dalam tindak pidana yang berakibat pada sanksi hukum. Selain itu, tindakan penghinaan lambang negara juga termasuk tindakan yang tidak dibenarkan. Dilansir dari hukumonline.com, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia dengan semboyan benekat tunggal ika. Dan tentu saja ada sanksi pidana bagi yang menghina lambang negara. Pasal 154A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 45 ribu rupiah. Terkait pasal ini, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 133 menjelaskan bahwa menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina. Kemudian pasal 68 Undang-Undang 24-2009, setiap orang yang mencorat menulisi menggambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi nih Pak Paul? Para perongrong NKRI, musuh bangsa ini wajib dipidana. Alasan-alasan kilaf dan berakhir materai 10 ribu rupiah jangan sampai terulang. Modal-modal bangsat-bangsa seperti wanita yang viral dalam video ini harus tegera ditindak tegas, apalagi kita lihat kelakuannya benar-benar kurang ajar, hukum seberat-beratnya. Bagaimana menurut Anda? Pak novel, vonis risik bukan pesanan cukong, tapi impian banyak orang yang sudah muak. Ditulis oleh Sare Sardi di sewar.com Halo, berjumpa dengan Samara di TV Jurnal. Wasakjen PA212 novel Bambukmin menuding vonis risik adalah pesanan cukong dan kemudian mengaitkannya dengan Pilpres 2024. Pemerintah sudah berkali-kali dituding dengan berbagai macam skenario dan alasan yang tak masuk akal. Untungnya, sampai hari ini, saya masih belum mendengar ada yang teriak ini adalah konspirasi alien dari planet datar. Kalau pesanan cukong rasanya kurang tepat, risik hanyalah orang yang terlalu kecil untuk dikhawatirkan. Kalau disebut vonis risik adalah harapan dari banyak orang mungkin benar. Sebenarnya, banyak orang sangat menunggu momen risik mendapatkan karmanya sendiri. Dan saat ini, kita semua sudah menyaksikannya sendiri. Mulai dari penangkapan hingga vonis 4 tahun penjara. Menanggapi apa yang dikatakan novel Bambukmin, politikus partai Nasdem Irma Suryani Caniago balik mempertanyakan aksi 212 yang disinyalir di gerakan cukong. Pertanyaannya sederhana saja. Bukankah publik juga tahu bahwa disinyalir di belakang aksi-aksi 212 juga ada cukong? Kata Irma. Irma melihat kondisi pandemi dari sisi positif. Pada masa ini, tindakan provokatif yang didanai cukong bisa teredam karena pemerintah dan rakyat sedang fokus melawan COVID-19. Bisa dibayangkan jika di era pandemi ini, oknum-oknum kaki tangan cukong politik yang ingin mengacaukan Indonesia masih terus memprovokasi. Dengan demo-demo yang pastinya akan membuat kerumunan-kerumunan, katanya. Dia juga menambahkan jika aksi provokasi terus dijalankan, maka proses pemutusan rantai penularan COVID-19 akan semakin sulit. Karena adanya gangguan-gangguan dari para bandit yang selalu menyatakan bahwa corona ini tidak ada dan hanya rekayasa. Katanya. Tak usah lihat terlalu jauh. Lihat saja aksi demo sidang vonis beberapa hari lalu. Ada puluhan anak-anak yang ditangkap dan ada pengakuan bahwa mereka dibayar sebesar 150 ribu rupiah. Siapa yang membayar? Sampai sekarang masih belum diketahui. Kalau sudah melibatkan uang, artinya ada cukong kan? Atau bisa disebut sponsor atau bohir. Meskipun kali ini nilainya kecil-kecilan. Entah karena sudah bokeh atau tidak ada sponsor besar. Lihat aksi 212. Kalau tidak salah banyak yang tak punya uang untuk pulang kembali. Dari sini saja sudah jelas. Aksi sebesar itu butuh logistik dan nasi bungkus yang sangat masif jumlahnya. Apakah berani bertaruh bahwa mereka semua datang atas inisiatif sendiri? Yakin yang datang semuanya adalah orang makmur, sejahtera yang tidak usah bekerja lagi seumur hidupnya. Kalau masih tidak mau percaya, kenapa aksi sebesar 212 tidak bisa diulangi lagi? Setelah aksi 212, aksinya makin lama makin mengecil skalanya. Jumlah peserta makin menyusut. Aksi 212 katanya aksi bela agama dari penistaan yang dilakukan oleh Ahok. Sekarang risik ditahan. Itu imam besar loh. Kata mereka itu adalah imam besar umat Islam Indonesia. Meski saya yakin sebagian umat Islam sendiri tidak sudi. Ditahan, dipenjara, difonis 4 tahun. Katanya itu adalah kriminalisasi ulama yang sangat biadab. Kenapa jutaan masa yang pernah ikut aksi 212 tidak merasa emosi dengan keadaan yang dialami risik? Harusnya mereka marah dan tidak rela. Harusnya aksinya lebih besar dari aksi 212. Karena korbannya kali ini adalah seorang yang dianggap ulama dan imam besar. Tapi yang datang malah cuma ratusan. Itu pun sebagian anak-anak dibayari. Apakah karisma risik sudah luntur? Sehingga orang tidak tergerak hatinya untuk ikut demo? Atau mau demo tapi tak ada duitnya sehingga malas datang? Atau banyak yang sudah tertipu dengan topeng palsu risik selama ini? Novel Bambuk Min adalah jubir yang amatiran. Komentarnya tidak jauh-jauh dari cukong, kriminalisasi, rezim otoriter, rezim gila, asing, aseng, asong, dan lain-lain. Wawasannya hanya sebatas itu saja. Tidak ada tanggapan yang lebih cerdas rupanya. Sama tidak cerdasnya dengan pendukung risik yang suka turun ke jalanan buat demo. Berilaku ugal-ugalan dan suka sembarangan. Mulutnya seperti tidak pernah belajar tata kerama dan kesantunan. Ahok dulu pernah mereka caci karena mulut sampah. Tapi coba pikirkan, bukankah mulut mereka sama saja? Apalagi mulut risik. Doanya tak beradab. Entah siapa yang ajari boleh menyumpai orang lain dengan doa buruk. Apalagi hina-hina presiden. Tolong ngaca dulu ya. Kalau masih belum bisa move on, silakan galau aja. Sesuka hati. Free Galau Unlimited. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!